Shalom keluarga besar Rob Dover dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali dan shalom kepada seluruh rekan, pemirsa sekaligus yang bersama-sama join dengan kami dalam pelayanan online pagi ini Suka cita Tuhan menjadi bagian hidup kita Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa Berbicara lah kepada kami ya Tuhan, kami perlu perkataan Tuhan Sebab perkataan Tuhan yang datang tepat pada waktunya, kami terima kesukaan dan kami terima solusi Terima kasih banyak Bapak di surga, kami sambut firmanmu dalam suka cita Yesus Singkapkan apa yang perlu Tuhan singkapkan, wahyukan apa yang perlu Tuhan wahyukan Sebab kami perlu untuk menjalani dan menghidupi hari demi hari Tuhan tolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Yosua pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 Saya beri judul Merangkul musim yang baru Dan saudaraku yang diberkati Tuhan Pada ayat yang pertama dikatakan bahwa Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan Di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel Sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel Saudaraku yang diberkati Tuhan Saya menyebut musim yang baru bagi raja-raja dunia Mereka hidup di dalam kenyamanan Mereka hidup dalam ketentraman Sebelum datangnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Empat puluh tahun Israel menikmati badang gurun Mereka menikmati mana Mereka menikmati daging yang begitu bebas mereka nikmati Karena berkat Tuhan Hari ini ketakutan dan kegentaran menghinggapi para musuh Israel Dikatakan bahwa ketika semua raja orang Amori Kemudian raja orang Kanaan di tepi laut Ingat baik Mendengar, mereka mendengar datangnya satu bangsa budak dari tanah Mesir Mereka seperti air yang menghabisi bahkan membersihkan seluruh perjalanan mereka Dan dikatakan bahwa mereka menjadi tawar hati Dan mereka hilang semangat Ini musuh-musuh Israel Mereka gentar Tidak ada lagi nyawa Bahkan dikatakan dalam beberapa terjemahan Terjemahan diberitahukan bahwa Tidak dapat bernafas Musuh tidak dapat bernafas Karena ketakutan sangat Hati mereka meleleh Bahkan kehilangan keberanian Tidak ada lagi di antara mereka yang bernafas Itu literatur menjelaskan seperti itu Itu bertanda saudaraku Ketakutan mendatangi orang-orang Amori dan orang-orang Kanaan Saudaraku yang diberkati Tuhan Ini musim baru Musim ketakutan bagi mereka Tetapi di sisi lain Ada musim yang Tuhan bawa untuk bangsa Israel Sebagai gereja Tuhan bahwa setiap kita Sedang digiring masuk ke dalam setiap musim Yang menjadi agenda Tuhan Untuk berproses Untuk kita menikmati Apa yang disebut dengan janji-janji Tuhan Saudaraku yang diberkati Tuhan Ada beberapa poin penting Yang sebagai gereja kita belajar disini Dari Yosua pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-12 Poin yang pertama Tuhan menghapus celah Tuhan menghapus aib Saudaraku dikatakan dalam Yosua pasal 5 ayat yang ke-2 Pada waktu itu Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua Buatlah pisau dari batu Dan sunatlah lagi Orang Israel itu untuk kedua kalinya Saudaraku yang diberkati Tuhan Tuhan berbicara kepada Yosua Bahwa siapkan pisau Untuk menyunatkan bangsa Israel Artinya yang disunat adalah Mereka yang lahir di Padanggurun Selama 40 tahun Mereka belum punya kesempatan Untuk melakukan yang namanya sunat Tetapi ketika mereka Setelah menyeberang sungai Yordan Kemudian mereka harus disunat Sebuah persiapan yang begitu luar biasa Untuk memasuki wilayah baru Ini yang saya sebut musim yang baru Saudaraku yang diberkati Di dalam Yosua pasal 5 ayat 9 Dikatakan Dan berfirmanlah Tuhan Kepada Yosua Hari ini Telah kuhapuskan celah Mesir itu Daripadamu Itulah sebabnya nama tempat itu Disebut Gilgal Sampai sekarang Saudaraku yang diberkati Tuhan Hari ini Telah kuhapuskan celah Mesir Dari Padanggurun Aib Mesir Telah dihapuskan Yesaya 54 ayat 4 dikatakan Janganlah takut Sebab engkau tidak akan mendapat malu Dan janganlah merasa malu Sebab engkau tidak akan tersipu-sipu Sebab engkau akan melupakan masa lalumu Saudaraku yang diberkati Tuhan Celaan Adalah segala sesuatu yang merendahkan Bahkan mempermalukan Menyalahkan Bahkan mempermalukan kita Karena situasi masa lalu itu Jadi Mesir telah meninggalkan masa lalu Bagi kita Bagi orang Israel pada waktu itu Penyakit Kegagalan Kekurangan Bahkan kekecewaan Bahkan ketika saudara dan saya diabaikan Itu adalah masa lalu kita Itu adalah jelaan bagi kita Tapi satu hal yang penting Untuk surah dan yang saya belajar disini Bahwa Tuhan menghapus celah Mesir Artinya Tuhan menghapus apa yang pernah terjadi di Mesir Mereka terlepas dari yang namanya penjajahan ini Mereka terlepas dari perbudakan Mereka masuk kepada janji Tuhan Mereka masuk dan menikmati anugerah dan kebesaran Tuhan Salah satu contoh Ada toko Alkitab yang namanya Yaakub Yaakub punya celahan Yaakub punya aib Bahkan dia disebut sebagai penipu Tapi bagaimana Tuhan menjumpai dia dan Tuhan menghapus Ingatan itu Dari Yaakub Tuhan Tuhan rubah menjadi Israel Seorang pemenang Saudara ku yang diberkati Tuhan Hari ini Apa yang menjadi masalahmu Apa yang menjadi masa lalumu Apa yang menjadi ruang gelap Saudara di belakang Tuhan sedang mendatangi Saudara hari ini Lewat pesan Tuhan hari ini Firman Tuhan datang bagi kita Bahwa Tuhan telah menghapus aib anda dan saya Tuhan telah menghapus masa lalu kita Tuhan telah meniadakannya dari perjalanan hidup saudara dan saya Apa yang membuat seseorang ingin mati Itu adalah jelaan Aib Itu yang membuat orang merasa mau mati Kadang-kadang beberapa dari berita-berita yang muncul Bagaimana orang dicelak Bagaimana orang dibully Bagaimana orang terikat dengan masa lalunya Bagaimana mereka-mereka hidup di dalam ruang gelap itu Ending dari seluruh perjalanan ini Kebanyakan ada yang membunuh diri Beberapa dari mereka membunuh diri Kenapa? Karena ketidaksanggupan mereka Untuk meniadakan masa lalu itu Tapi berita baik bagi setiap saudara dan saya Bahwa Tuhan kita Menghapus celak Mesir dari orang Israel Tuhan yang sama melakukannya bagi setiap kita Saudaraku yang diberkati Tuhan mengatakan tidak ada lagi jelaan Tidak ada lagi aib Tidak ada lagi masa lalu Israel sekarang kamu memiliki musim kesukaanmu Sebagai gereja, sebagai orang percaya Kita sedang memiliki kesukaan yang Tuhan hadirkan Musim untuk kita bersuka Musim untuk kita menikmati berkat Musim untuk kita menikmati anugerah tanpa batas Saudaraku yang diberkati Perjalanan 40 hari yang harus dilewati Israel Berubah menjadi 40 tahun Dan di Gilgal inilah Tuhan berfirman kepada Joshua Sampaikan kepada bangsa ini Bahwa tahun Tahun Di Padanggurun Sudah berakhir disini Saudaraku yang diberkati Israel Israel Kita sekarang sudah ada di Gilgal Ingatkan saudara Bahwa kita telah dihapuskan semua pelanggaran-pelanggaran kita Joshua 5 ayat 9 mengingatkan kita Bahwa Allah sudah menghapus aib kita Allah sudah menghapus celah kita Jangan mendengarkan rasa takut dan rasa bersalah Berapa banyak dari kita hidup dengan rasa takut dan rasa bersalah Sementara Kristus sudah menyelesaikannya Saudaraku yang diberkati Tuhan Aku telah menghapus celah Aku telah menghapus aib Tuhan mengingatkan setiap kita dari tempat ini Bahwa dia sudah menghapus celah Dia sudah menghapus aib kita Seberapa sering Anda bertindak berdasarkan rasa takut atau bersalah Dengar baik Gereja Tuhan sudah menyelesaikannya Tuhan berkata sekali lagi mengingatkan setiap kita Israel Anda sudah ada di Gilgal Gereja Tuhan kita sudah ada di Gilgal Tempat dimana Tuhan menghapus celah Mesir Saudaraku masa lalu Itu sesuatu yang buruk saudaraku Jangan bawa dia kepada masa depan saudara Dikatakan Tuhan tidak mengarahkan kita dari tempat ketakutan Atau rasa bersalah Atau rasa masa lalu kita Tetapi Kepada persiapan untuk musim baru Saudaraku yang diberkati Tuhan Sunat adalah persiapan untuk Israel menikmati musim yang baru Sebuah musim yang penuh dengan tantangan baru Tetapi mereka sudah siap untuk melewatinya Sunat memiliki rasa sakit Dan butuh kesembuhan Kalau saudara baca dalam Yosua pasal 5 tadi Setelah mereka disunat Mereka dibiarkan beberapa hari dikema Sampai kesembuhan itu datang Rasa sakit itu perlu Bagi setiap beberapa dari kita Tujuannya apa? Untuk membawa kita kepada kemenangan berikut Kepada kemenangan berikut Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu persis Dia harus membawa kita kemana Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dikatakan Sebab Allah memberikan kepada kita Bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan Kasih dan ketertiban Sekali lagi Tuhan kita tidak membawa kita Untuk berangkat dari masa lalu Atau rasa bersalah dan ketakutan Tapi Tuhan kita Mempersiapkan kita Untuk menikmati agenda Masa depan Untuk menikmati musim yang dia sudah siapkan Bagi kita Tanah yang dijanjikan Kanaan itu Sudah dipersiapkan Saudaraku yang diberkati Tuhan Hal yang kedua Tuhan selalu menyediakan Tetapi tidak selalu dengan cara yang sama Allah kita adalah Allah yang sangat kreatif Dia memberkati masing-masing kita Dengan cara yang berbeda-beda Saudara bisa bayangkan Dan di dalam Yosua pasal 5 ayat 11 Dikatakan Lalu pada hari itu Sesudah pasca Mereka makan hasil dari negeri itu Yakni roti yang tidak beragi Dan berti gandum Pada hari itu juga Ayat 12 Lalu berhentilah Mana itu Pada keesokan harinya Setelah mereka makan hasil negeri itu Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi Tetapi dalam tahun itu Mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan Sekali lagi Tuhan selalu menyediakan Tetapi tidak selalu dengan cara yang sama 40 tahun mana turun Bagi bangsa Israel Tapi ketika mereka Setelah melewati masa sunat Mereka disembuhkan Mana berhenti Saudaraku Ketika mereka Sudah menikmati Berkat dari tanah Kanaan Saudaraku yang diberkati Tuhan Ingat baik Allah kita Allah yang kreatif Dia memberkati kita Dalam banyak cara Saudara dan saya Menjadi pengikut Kristus Kita Tidak dipolakan Bahwa Tuhan akan memberkati kita Dengan satu jalan No Tuhan punya banyak cara Tuhan punya banyak jalan Untuk mendatangkan berkat Bagi kehidupan Saudara dan saya Saudaraku yang diberkati Tuhan Tanah Telah memberikan hasilnya Allah kita Allah kita memberkati Saudaraku yang diberkati Ini adalah Cara Dimana Allah Mendewasakan Israel Mana berhenti Tetapi tanah Mengeluarkan Benih yang baru Israel harus Bekerja Ini membuktikan Israel harus Didewasakan Mereka harus Berkeringat disitu Mereka harus Bekerja disitu Tetapi dengar Baik Tuhan telah Memberkati Tanah itu Makanya Tuhan Berfirman kepada Bangsa ini Aku menjanjikan Kepadamu Tanah yang berlimpah Susu dan Madi Tanah Bahkan di dalam Yosua Pasal 5 Ketika Yosua bertemu Dengan Tentara Balat Tentara Allah Panglima Balat Tentara Allah Saya bacakan Buat saudara Bahwa Disitu Dikatakan Bahwa Tanggalkan Kasutmu Sebab Tanah ini Tempat dimana Kamu berdiri Itu kudus Saudaraku Yang diberkati Tuhan Penting untuk Saudara Dan saya Pahami 40 tahun Mereka nikmati Suplai dari Surga Makanya Daud mengatakan Itu roti surga Dalam Mas Tetapi Kemudian Mereka Masuk Ketana Perjanjian Sebelum Memasuk Ini Mereka Sudah Lewati Sungai Yordan Tuhan Berfirman Mana Berhenti Mereka Menikmati Tanah Berkat Dari Tanah Ada Tangan Yang Harus Bekerja Anda Anda Harus Membungku Anda Harus Mengerjakannya Kebutuhan Adalah Ibu Dari Penemuan Saudara Menemukan Hal-hal Yang Baru Ketika Saudara Diperhadapkan Dengan Kebutuhan Tuhan Masih Bersama Mereka Tetapi Sudah Waktunya Bagi Mereka Untuk Tumbuh Dalam Kedewasaan Biasanya Mereka Bangun Pagi Mana Sudah Bahkan Pada Waktunya Burung Puyuk Beterbangat Dan Mereka Menangkap Dengan Budah Di Perkemahan Israel Selama 40 Tahun Kali Ini Mereka Harus Dewasa Mereka Harus Mempersiapkan Segala Sesuatu Menyangkut Tanah Itu Saudaraku Yang Diberkati Inovasi Lahir Dari Perubahan Perubahan Yang Terjadi 40 Tahun Sorga Mengulurkan Tangan Sekarang Manusia Yang Turun Tangan Israel Harus Turun Tangan Karena Tanah Telah Diberkati Saudaraku Yang Diberkati Tuhan Makanan Berbeda Tetapi Tuhan Masih Tetap Ada Di Sana Tuhan Menyertai Mereka Di Padang Tuhan Yang Sama Menyertai Mereka Di Tanah Kanaan Mana Berhenti Tanah Mengeluarkan Hal Yang Terbaik Pada Ayat Yang Kedua Belas Saudara Bisa Lihat Saudaraku Yang Diberkati Tuhan Dalam Markus Pasal 2 Ayat 22 Dikatakan Begitu Juga Tidak Ada Orang Yang Menuang Anggur Baru Kedalam Kantong Kulit Yang Tua Karena Anggur Baru Itu Akan Menyebabkan Kantong Itu Pecah Akhirnya Kedua Duanya Terbuang Anggur Yang Baru Harus Dituang Kedalam Kantong Yang Baru Juga Ini Mengajarkan Kita Generasi Kita Memahami Seberapa Cepatnya Perkembangan Teknologi Sekarang Ini Saudaraku Tetapi Apa Yang Paling Mutakhir Di Hari Ini Suatu Hari Bisa Menjadi Usang Pada Hari Berikutnya Artinya Begini Yesus Tidak Mengejek Masa Lalu Sebab Masa Lalu Pun Tuhan Bisa Bikin Banyak Hal 40 Tahun Tuhan Suplai Berkat Dari Surga Kepada Mereka Yesus Tidak Mengejek Hal Itu Tetapi Yang Sedang Dikatakan Begini Bahwa Dia Mempersiapkan Orang Israel Untuk Menikmati Apa Yang Datang Dari Tangan Mereka Sendiri Yang Diberkati Oleh Tuhan Dia Mengajarkan Kita Untuk Ada Pada Next Level Pada Level Berikut Pada Musim Baru Dimana Dia Sertai Tangan Orang Israel Dia Menyiapkan Benih Untuk Israel Menabur Dia Menyiapkan Roti Dia Menyiapkan Gandum Lewat Tanah Kanaan Allah Kita Adalah Allah Yang Tidak Meninggalkan Umatnya Alkitab Mengatakan Kepada Kita Dalam Yosua Pasal 5 Begitu Mana Berhenti Itu Pun Karena Mereka Sudah Makan Dari Hasil Tanah Kanaan Artinya Ketika Suplai Sorga Mana Itu Berhenti Bumi Mengeluarkan Panennya Hasilnya Artinya Tuhan Tidak Membiarkan Bangsa Ini Kelaparan Hal Yang Sama Sudaraku Kalau Hari Ini Sudara Dan Saya Menikmati Ada Begitu Banyak Tekanan Hidup Percayakah Sudara Bahwa Dibalik Semua Tekanan Dibalik Serasa Sakit Sudara Dibalik Semua Yang Terlihat Gelap Disitu Ada Penyertaan Tuhan Penyertaan Tuhan Tidak Berhenti Sampai Disitu Dia Terus Mengerjakannya Dan Selalu Ingat Poin Yang Ketiga Ini Ingat Tuhan Yang Membawa Kita Kesini Tuhan Yang Membawa Sudara Kesini Hari Ini Anda Kerja Dimana Hari Ini Anda Sedang Ada Dimana Hari Ini Apa Yang Sedang Sudara Kerjakan Tuhan Yang Mau Sudara Ada Disitu Jangan Tergiur Dengan Semua Agenda Yang Dibangun Oleh Pikiran Dan Konsep Manusia Tapi Bangunlah Iman Dan Percaya Sudara Di Atas Apa Yang Disebut Janji Tuhan Tuhan Yang Membawa Sudara Sampai Hari Ini Hari Ini Kalau Sudara Hidup Hari Ini Kalau Sudara Masih Bisa Bekerja Hari Ini Kalau Sudara Masih Bisa Melayani Tuhan Itu Karena Agenda Tuhan Bagi Sudara Jangan Mengeluh Dengan Semua Situasi Yang Terjadi Tapi Ucapkan Syukur Bangun Iman Di Atas Percaya Yang Sungguh Di Atas Janji Janji Tuhan Dimana Kamu Bekerja Bekerjalah Dengan Baik Di Situ Dimana Kamu Berada Hari Ini Dimana Anda Hidup Hari Ini Bersyukur Bahwa Agenda Tuhan Itu Ya Dan Amin Anda Dimana Sekarang Ayo Mengucap Syukur Disitu Tanah Kanaan Ada Tanah Yang Dijanjikan Tuhan Tanah Itu Kudus Apa Saja Yang Israel Kelola Menghasilkan Benih Yang Kita Tabur Benih Yang Israel Tabur Menghasilkan Sudara Sudara Dengar Baik Dikatakan Mereka Menikmati Menikmati Gandum Dari Tanah Kanaan Salih Kristus Itu Cukup Bagi Kita Semua Yang Kita Hadapi Hari Ini Salih Itu Cukup Bagi Kita Darah Yang Mengalir Dari Immanuel Sudah Cukup Untuk Membasu Seluruh Dosa Kita Kasih Karunia Yesus Luar Biasa Untuk Menyelamatkan Orang Berdosa Seperti Anda Dan Saya Golgota Adalah Lambang Penderitaan Dan Rasa Malu Sudah Berhenti Yesus Sudah Menyelesaikannya Tuhan Berkata Bahwa Cukup Cukup Untuk Penderitaan Cukup Untuk Kelaparan Cukup Untuk Teror Cukup Untuk Kematian Cukup Untuk Penghinaan Cukup Untuk Kehidupan Yang Terperangkap Dalam Keputus Asaan Cukup 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 Untuk Rasa Sakit Sudara Cukup Untuk Penjajahan Cukup Untuk Celah Mesir Stop Ini Waktunya Untuk Engkau Masuk Pada Musim Yang Baru Cukup Untuk Semua Rasa Sakit Yang Dibangun Hari Hari Ini Cukup Untuk Semua Isu Isu Negatif Tentang Sudara Cukup Tuhan Mau Membawa Anda Dan Saya Kepada Level Berikut Musim Yang Baru Rangkullah Musim Yang Baru Dengan Ucapan Syukur Anda Dan Saya Hari Ini Hidup Itu Cuma Karena Anugerah Tuhan Itu Kebaikan Tuhan Yang Membuat Sudara Dan Saya Hadir Hari Ini Mengucap Syukur Untuk Segala Sesuatu Yang Anda Dan Saya Kecap Hari Ini Bersyukur Untuk Kesehatan Bersyukur Untuk Pendidikan Anak Anak Bersyukur Untuk Hal Yang Baik Yang Tuhan Sediakan Bagi Sudara Dan Saya Tuhan Telah Mempersiapkan Kita Untuk Musim Ini Kita Akan Lewati Dengan Suka Cita Kita Akan Lewati Dengan Gembira Sebab Tuhan Kita Tuhan Yang Menyertai Kita Ingat Baik Tuhan Kita Tuhan Yang Tidak Tinggalkan Kita Tuhan Menyertai Kita Dia Akan Menunjukkan Kepada Kita Sesuatu Yang Baru Lewat Musim Ini Selamat Masuk Kepada Musim Yang Baru Penyertaan Dan Kasih Karunia Tuhan Senantiasa Menjadi Bagian Hidup Kita Ingat Baik Sudara Di Mesir Israel Punya Goshen Tapi Di Gilgal Sekarang Ini Israel Punya Kanaan Yang Luar Biasa Sudara Yang Diberkati Tuhan Dimanapun Sudara Berada Hari Ini Tuhan Bisa Hadirkan Kanaan Tanpa Anda Sadari Tuhan Bisa Pakai Banyak Orang Datang Dalam Kehidupan Sudara Ada Orang Yang Datang Dan Bergi Tapi Ada Yang Datang Dan Menetap Tuhan Bisa Kirim Orang Orang Yang Tepat Untuk Memberkati Anda Dengan Cara Yang Tidak Pernah Anda Pikirkan Sebelumnya Ingat Baik Sudaraku Di Poin Yang Kedua Tadi Sudaraku Bahwa Tuhan Kita Telah Membawa Kita Kesini Berarti Dia Yang Bertanggung Jawab Tuhan Selalu Menyediakan Tetapi Tidak Selalu Dengan Cara Yang Sama Jadi Jangan Terpatok Kepada Satu Cara Tapi Ada Banyak Cara Banyak Jalan Untuk Tuhan Bisa Berkati Sudara Dan Saya Kiranya Firman Hari Ini Menguatkan Setiap Sudara Dan Saya Bahwa Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Memberkati Kita Tuhan Memberkati Makan Minum Tuhan Memberkati Roti Dan Adonan Tuhan Mempersiapkan Segala Sesuatu Indah Pada Waktunya Dan Ingat Baik Tuhan Kita Adalah Tuhan Immanuel Dia Yang Menyertai Sudara Dimana Saja Kapan Saja Dia Tuhan Yang Memberkati Sampai Jumpa Di Minggu Depan Tuhan Memberkati Kita Semua Mari Kita Satu Di Dalam Doa Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Suka Cinta Tuhan Bagi Kami Kami Bersyukur Untuk Hari Ini Kami Bersyukur Untuk Agenda Tuhan Bagi Kami Kami Bersyukur Bapak Untuk Makan Minum Kami Bersyukur Untuk Hidup Kami Bersyukur Bapak Tuhan Kami Berterima Kasih Untuk Langit Yang Senantiasa Terbuka Bersyukur Untuk Tanah Yang Selalu Mengeluarkan Benih Pada Musim Dan Waktunya Kami Tidak Mengalami Tahun Tahun Kekering Tapi Bagaimana Tuhan Memberkati Kami Dari Waktu Ke Waktu Bagaimana Tuhan Tolong Kami Dari Waktu Ke Waktu Bagaimana Tuhan Membuka Jalan Di Saat Jalan Mulai Tertutup Tapi Tuhan Buka Dan Menemukan Tuhan Menjadi Bagian Seluruh Perjalanan Hidup Kami Bersyukur Bapak Di Suka Untuk Perjalanan Hidup Kiranya Apa yang Dialami Oleh Bangsa Israel Bagaimana Mereka Melewati Sunat Mempersiapkan Diri Untuk Masuk Kepada Musim Yang Baru Bagaimana Mereka Dipersiapkan Untuk Mengalahkan Raja-Raja Amori Dan Kanaan Bagaimana Mereka Dipersiapkan Untuk Peperangan Berikut Bagaimana Mereka Mempersiapkan Diri Mereka Untuk Merangkul Musim Yang Baru Berjalan Bersama Dengan Tuhan Di Tanah Yang Dijanjikan Tuhan Rokudus Terima Kasih Dari Tempat Ini Kami Berdoa Suka Cita Tuhan Menjadi Bagian Saudara Saudara Kami Yang Ada Dan Mengikuti Ibadah Online Hari Ini Suka Cita Yesus Menjadi Bagian Keluarga Besar Rokdover Dimanapun Mereka Berada Terima Kasih Banyak Bapak Di Suka Cita Tuhan Dalam Kehidupan Kami Mulai Hari Ini Kekal Sampai Selama Lama Diberkatilah Setiap Kami Dalam Suka Cita Yesus Haleluya Amen Tuhan Memberkati Setiap Kita Sampai Jumpa Minggu Depan